Sementara itu sebelum dilantik sebagai PJ Wali Kota Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa pada pagi hari tetap menjalani rutinitas hariannya sebagai biasa. Masuk kami seperti biasa sebagai ASN dan juga seorang ayah. Sebelum dilantik sebagai PJ Wali Kota Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan pagi ini, Ratu Dewa tetap menjalani rutinitas hariannya seperti biasa sebagai ASN dan seorang ayah. Diawali dengan mengantar anaknya ke sekolah, Ratu Dewa menyempatkan diri bercengkrama bersama para pegawai. Sesampainya di kantor sekretariat daerah Kota Palembang sebelum mengikuti apel mingguan bersama para pegawai di halaman kantor Setda Kota Palembang. Usai mengikuti apel, Ratu Dewa mengatakan setelah menjalankan rutinitas akan mengikuti geladi sebelum dilantik sebagai PJ Wali Kota Palembang di Geria Agung hari ini oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dengan terpilihnya sebagai PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengucapkan ribuan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya dan juga kerjasama yang baik ke depan kepada warga Kota Palembang yang sudah memberikan ucapan selamat serta doa baik melalui SMS, DM ke BDS Sosial, melalui karangan bunga dan juga lainnya. Ya kegiatan hari ini ya kegiatan rutin saya sebagaimana biasanya pergi dari rumah bersama ngantar anak sekolah terus berapel pagi seperti setiap setiap pagi, saya kira itu ya. Mungkin dengan dilantik ini Pak seperti apa? Ya insya Allah setelah ini saya akan mengikuti geladi terus jam 13.00 dan ada pelatihan sebagai PJ Wali Kota Palembang dalam kesempat ini saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih hargaan setinggi-tingginya kepada warga Kota Palembang yang sudah memberikan ucapan doang selain itu melalui SMS, melalui DM, terus melalui karangan bunga dan berbagai macam media yang disalurkan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi mau dukungan, mau kerjasamanya, dan mau doangnya. Terima kasih.